Intro Kasus meninggalnya pemuda bernama Iqbal berumur 17 tahun warga Kelurahan Sukorame Kecamatan Mocoroto Kabupaten Kediri akhirnya terungkap. Pihak Satreskrim Polres Kediri Kota menetapkan satu tersangka atas kasus yang menimpa pelajar SMK tersebut. Terduka pelaku yang berhasil diamankan oleh Satreskrim Polres Kediri Kota adalah berinisial DN berumur 19 tahun warga Kelurahan Pakunden Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Ia diduga menendang korban saat sedang berkendara sehingga korban terjatuh dan meninggal dunia. Kasat Reskrim Polres Kediri Kota Ibtufatur Rozikin mengatakan terduga pelaku baru mengetahui bahwa korban meninggal dunia keesokan harinya melalui media sosial. Mengetahui kabar tersebut, pelaku DN sempat kabur ke wilayah Kandangan Kabupaten Kediri. Peristiwa penendangan terhadap Iqbal bermula ketika pelaku DN beserta rombongannya yang berjumlah sekitar 25 orang melakukan konvoy di wilayah Kediri pada Sabtu 3 Agustus 2024 pukul 23.50 waktu Nisya Barat. Kelompok tersebut kemudian melintasi Jalan Suparjan Mangun Wijaya Kelurahan Sukorame Kecamatan Mojoroto pada Minggu 4 Agustus 2024 pukul 1.55 waktu Nisya Barat. Saat melintasi kawasan tersebut, kelompok tersangka berpapasan dengan korban yang saat itu juga melintas. Karena melihat korban bukan dari kelompoknya, tersangka lantas meneriaki korban. Tak hanya itu, tersangka kemudian putar balik untuk mengejar korban yang saat itu tengah berponcengan. Menurut Ibtu Fatur, rekan tersangka sudah sempat mengingatkan untuk tidak mengejar korban, namun tak dihiraukan oleh tersangka yang memang terkesan sengaja mencari musuh yang bukan kelompoknya. Setelah berhasil mendekati kendaraan korban, tersangka kemudian menendang pinggang korban menggunakan kaki kiri sebanyak satu kali. Akibatnya, korban langsung terjatuh dari kendaraan dan menabrak tiang listrik. Penturan keras membuat korban meninggal dunia, sementara rekan korban menjalani perawatan medis. Saat ini, tersangka beserta barang bukti sudah dibawa ke rutan tahanan Polres ke diri kota untuk proses hukum lebih lanjut. Satu orang, jadi si pelaku ini berboncingan tiga dengan saksi yang lain, dan saksi yang lain ini atau kawannya ini sempat melerai atau memperingatkan si pelaku supaya tidak mengejar si korban pada saat itu dan juga tidak melakukan tendangan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Sudah diingatkan sebenarnya, tapi si pelaku memang dari awal sudah terkesan untuk mencari lawan yang tidak sejangkupan kelompoknya. Jadi gini, setelah melakukan tindakan itu, si pelaku pulang, kemudian dia tidur, dan keesokan harinya, sore hari setelah dia mendapatkan informasi bahwa si korban meninggal dunia, si pelaku ini langsung melarikan diri bersembunyi di pelayakandangan. Dan kebetulan yang dijadikan tempat untuk sembunyi itu tuan rumah juga tidak tahu, karena hanya kenal saja. Dua korban ini pakai baju perguruan? Sementara tidak ada yang ke arah perguruan ya, hanya bertuliskan baju. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.